Oke, bismillahirrahmanirrahim Pada malam hari ini kita sudah sampai pada Ada tiga sifat yang ada di dalam nautom ini Yang pertama kitab samia, basir dan juga mutakallim Salah satu sifat makna wiyah Sifat yang memang ada kaitannya dengan sifat ma'ani Dimana kita tahu dalam ilmu tawahid Sifatnya Allah itu kan memang dibagi tiga Ada nafsiyah, ma'ani dan juga makna wiyah Nah, sedangkan kitab sifat sami, basir dan mutakallim Ini merupakan sifat makna wiyah Cuman begini Ustaz Ini di dalam beberapa keterangan Bahwa sifat Allah itu di satu sisi Memang ada yang membagi menjadi sifat nafsiyah, ma'ani dan makna wiyah Tapi pada sisi yang lain ada ulama yang membagi Sifat mustahil ini, sifat wajib bagi Allah ini Juga menjadi tiga tapi dengan istilah yang berbeda Ada istilah sifat wujudia, ada istilah sifat wujudia, yang ketiga adalah hal Nah, sedangkan kalau sami, basir mutakallim ini adalah sifat yang hal Kalau sama basur kalam, kudrot iradat ilmu hayat sama basur kalam itu merupakan sifat wujudia Apa sifat wujudia itu? Nah, sifat wujudia itu ibarat begini Suatu sifat yang memang menetap pada zat Allah Artinya memang sifat itu ada Artinya memang sifat itu ada Andaikan sifat, apa bukti sifat itu ada Andaikan sifat itu ditarik dari zat itu Zatnya itu masih ada Meskipun sifatnya ditarik Ibarat begini Saya tidak mencontohkan kepada Allah ya Kita langsung contohkan kepada manusia saja Karena memang kudrot iradat ilmu hayat ini merupakan sifatun tashtarikufi hal ilah Tashtarikufi hal khalik wal makhluk Adalah sifat yang memang juga dimiliki khalik dan juga dimiliki oleh makhluk Saya kasih contoh kepada manusia saja Nah, kudrot iradat ilmu hayat sama basur kalam Saya contohkan sifat ilmu misalnya yang paling gampang Di dalam diri seseorang Itu kan ada yang melekat Yang disebut dengan Kayak saya misalnya Ada hal yang melekat Atau sifat ilmu yang melekat di dalam diri saya Nah, sifat ini Sifat ilmu ini wujud Apa bukti wujudnya? Andaikan ilmu ini ditarik Saya masih ada Sama Sifat kudrot pun begitu Kudrotnya Ketika kudrot itu ditarik Orangnya masih ada Itu sifat wujud dia Beda dengan sifat wair wujud dia Seperti sifat Kidam Boko Mokholafatuhul Hawadi Sekiamuhu bin Nafsi Wahdaniat Ini merupakan sifat yang Goiru wujudnya Sebenarnya tidak wujud Artinya merupakan satu kesatuan dengan zat itu sendiri Tidak bisa dipisah Seandainya Zat itu kemudian ditarik sifat kidamnya Maka zat itu Yang tidak bisa Tidak bisa ditarik Artinya tidak bisa dipisahkan Berbeda dengan sifat wujud dia itu Seandainya sifat itu ditarik Maka zatnya masih ada Kayak kudrot diambil kudrotnya Orangnya masih ada Ilmu diambil ilmunya Orangnya masih ada Itu masuk sifat Wujud dia Nah Antara sifat wujud dia Dengan hal Ini memiliki keterkaitan Atau dalam istilah yang lain Antara sifat ma'ani dan maknawiyah Itu memiliki keterkaitan Ketika seseorang Di dalam diri seseorang Itu memiliki sifat Mendengar Maka orang tersebut Akan disifati Orang yang mendengar Ketika di dalam diri orang tersebut Memiliki sifat basur Maka Orang tersebut Juga akan disebut Sebagai baswir Begitu juga Ketika di dalam orang tersebut Ada sifat kalam Maka Orang tersebut Juga akan disebut Sebagai mutakalib Ini sebagai sebuah Kelaziman dari suatu Suatu tersebut Jadi memang suatu kelaziman Antara satu dengan yang lain Oleh karena itu Ketika kita ingin mengkaji Dan membahas tentang Sami, baswir, dan mutakalib Kita juga perlu memahami Tentang Konsep sama Basur Dan kalam Ini perlu kita jelaskan Secara detail Nah Mungkin saya akan berusaha Untuk menjelaskan Tiga sifat ini ya Sama Basur Dan juga kalam Kita berangkat dari Sama dulu Sama Sama itu adalah Kalau kita artikan Itu mendengar Nah Sama itu Adalah Kalau dilihat secara Tak arti Adalah sifat Mendengar Nah sifat ini Merupakan sifat Yang menetap Di dalam Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Sedangkan sifat sama Ini ta'aluknya Berhubungan Dengan Banyak versi Sebenarnya Ada yang mengatakan Bahwa Allah itu bisa Mendengar Kepada Mau judat Entah itu Baik yang itu Berupa benda Ataupun berupa suara Jadi meskipun Benda Allah juga bisa mendengar Jadi ta'aluknya Juga bisa kesana Ada Ada memang Yang mengatakan bahwa Ta'aluknya Sifat Sama ini Hanya berkaitan Dengan al-masmu'at Sesuatu yang bisa Didengar Sehingga Allah Tidak bisa mendengar Sesuatu yang Tidak bersuara Ada yang mengatakan Seperti itu Tapi dalam Satu versi yang lain Samanya Allah ini Allah ini juga Bisa mendengar Kepada sesuatu Yang memang Tidak bersuara Al-maujudat Nah Begitu juga Dengan baswar Baswar ini Artinya melihat Ya melihat Artinya Melihat pada Sesuatu yang Bisa dilihat Dalam satu versi Allah juga Bisa melihat Kepada As-saud Suara Meskipun suara itu Sebenarnya Tidak bisa dilihat Tapi Dalam suatu keterangan Baswarnya Allah Itu bisa Melihat Kepada Sesuatu Yang Sifatnya suara Nah Konsep ini Berbeda Dengan konsep-konsep Yang ditawarkan Oleh Ulama-ulama Sebelah ya Oleh orang-orang Salafi Yang memahami Bahwa Allah itu Melihat Dengan cara Menggunakan mata Karena Karena begini Apa ya Sifat Sama Basor As-sami Al-alim Atau As-sami Al-basir Di dalam Al-Quran Itu merupakan Salah satu Ayat sifat Nah Di dalam Menyikapi Ayat sifat Para ulama Ahlu sunnah Itu berbeda Dengan kelompok Salafi wahabi Kalau kelompok Salafi wahabi Itu biasanya Cenderung Menetapkan Apa yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Mengartikannya Secara Duhir Misal Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala Disebut dengan Al-basir Melihat Melihat Sedangkan Di dalam Ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala Juga Menyifati Dirinya Sebagai Zat Yang memiliki Mata Tajiri Bi'ayunina Sehingga Bagi mereka Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Melihat Dengan Mata Ya Dengan Mata Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Itu bagi mereka Melihat Dengan Mata Cuman Anehnya Begini Zat Apa Namanya Konsepnya Orang Wahabi Ini Ternyata Agak Rancu Rancunya Begini Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Dikatakan Bahwa Allah Bisa Melihat Basir Dan Dalam Ayat Yang Lain Itu Allah Kemudian Memiliki Mata Mereka Menyimpulkan Bahwa Allah Ta'ala Itu Melihat Dengan Mata Tapi Dalam Kaitannya Dengan Sifat Sama Sifat Sama Mendengar Mereka Tidak Mau Menetapkan Bahwa Allah Ta'ala Itu Punya Telinga Dengan Alasan Di dalam Al-Quran Tidak Ada Satupun Ayat Yang Menetapkan Telinga Kepada Allah Udun Sedangkan Kata Ayun Itu Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Tajri Bi'a Yunina Jadi Bagi Mereka Allah Itu Yang Memiliki Mata Tapi Tidak Memiliki Telinga Karena Memang Bagi Mereka Di dalam Al-Quran Ataupun Hadis Tidak Ada Keterangan Yang Mengatakan Bahwa Allah Ta'ala Itu Punya Telinga Nah Bagi Kita Tidak Demikian Di Dalam Ajaran Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Yang Dipelopori Oleh Imam Abu Hassan Al-Shari Dan Abu Mansur Al-Mathuridi Memahami Bahwa Sama Dan Basur Allah Ta'ala Itu Mendengar Tapi Tidak Menggunakan Anggota Jawareh Tidak Menggunakan Mata Tidak Menggunakan Telinga Jadi Allah Ta'ala Itu Ya Bisa Mendengar Tapi Tidak Menggunakan Mata Ataupun Tidak Menggunakan Telinga Akan Tetapi Konsep Ini Kemudian Di Iktiroti Atau Bahkan Kemudian Cukup Diulik Oleh Imam Ibn Taymiyah Dalam kitab Dar Utara Uta'arudil Akli Wannakli Ibn Taymiyah Itu Memberikan Kritik Yang Cukup Tajam Terhadap Akidah Asyair Yang Mengatakan Bahwa Allah Ta'ala Itu Punya Pendengaran Tapi Pendengarannya Tidak Sama Seperti Pendengarannya Manusia Allah Ta'ala Itu Punya Penglihatan Tapi Penglihatan Allah Itu Tidak Sama Dengan Penglihatan Manusia Ini Dikritik Habis-habisan Oleh Ibn Taymiyah Di Dalam Kitab Dar Uta'arudil Akli Wannakli Cuman Ini Biasanya Orang Wahabi Tidak Tau Karena Tidak Baca Kitab Ini Justru Yang Baca Orang Asyari Sendiri Saya Sering Kali Bertemu Dengan Orang Tapi Tidak Baca Padahal Dalam Kitab Dar Uta'arudil Akli Wannakli Itu Kritik Kedas Sekali Terhadap Akidah Al-Asyari Mereka Mengatakan Begini Ibn Uta'imiyah Mengatakan Begini Orang Orang Asyari Ini Pelin Pelan Apa Namanya Orang Orang Asyari Ini Pelin Pelan Pelannya Kenapa Mereka Menuduh Kami Orang Orang Salafi Orang Orang Tradisionalis Orang Orang Wahabilah Orang Orang Sekarang Mengatakan Mujassim Dengan Alasan Bahwa Kami Kata Mereka Menganggap Bahwa Allah Punya Tangan Tapi Tidak Sama Seperti Tangannya Makhluk Allah Punya Kaki Tapi Tidak Tidak Sama Dengan Kakinya Makhluk Tapi Mereka Sendiri Mengatakan Bahwa Allah Punya Sama Punya Pendengaran Tapi Tidak Sama Dengan Pendengaran Makhluk Ini Kan Lucu Kata Mereka Mereka Mengkritik Kami Yang Mengatakan Bahwa Allah Punya Tangan Tapi Tidak Sama Seperti Tangannya Manusia Tapi Mereka Sendiri Mengatakan Bahwa Allah Punya Pendengaran Tapi Tidak Sama Dengan Pendengarannya Makhluk Allah Punya Allah Punya Penglihatan Tapi Tidak Sama Dengan Penglihatan Makhluk Ini Kan Rancu Mereka Mengkritik Orang Tapi Mereka Sendiri Melakukannya Kata Mereka Ini Kemudian Terkadang Bagi Teman-teman Yang Baru Mendalami Ilmu Tauhid Kadang Oh iya Juga Berarti Orang Salafi Benar Juga Mereka Mengatakan Bahwa Allah Itu Punya Tangan Tapi Tidak Sama Dengan Tangannya Manusia Allah Punya Mata Tapi Tidak Sama Dengan Mata Manusia Sedangkan Orang Asyari Sendiri Mengatakan Bahwa Allah Punya Sama Tapi Tidak Sama Dengan Sama Apa Bedanya Antara Salafi Dengan Sunni Kenapa Mereka Mengkritik Kita Katanya Ibn Utaimiyah Di dalam Kitab Dar Uta'arudil Akli Wen Akli Nah Ini Kemudian Menjadi PR Bagi Teman-teman Nah Ketika Kemudian Dulu Waktu Kami Di ACS Karena Dulu Semester Kedua Kami Dan Teman-teman Itu Kan Ada Di Semester Kedua Itu Kan Fokus Membahas Sal Akidah Wahabi Kita Cari Barang-barang Bersama Teman-teman Itu Kemudian Menyimpulkan Dan Sempat Dikonfirmasi Kepada Ustadz Idrus Dan Memang Nyata Memang Ada Perbedaan Antara Konsepnya Salafi Dengan Ash'ari Berkait Dengan Allah Memiliki Sesuatu Yang Apa Ya Kayak Tadi Kalau Orang Salafi Itu Kan Mengatakan Bahwa Allah Punya Tangan Tapi Tidak Sama Dengan Tangannya Manusia Kalau Kita Allah Punya Pendengaran Tapi Tidak Sama Dengan Pendengaran Manusia Ini Beda Meskipun Sama-sama Mengatakan Tapi Tidak Sama Dengan Manusia Ini Memiliki Konsekuensi Yang Beda Allah Punya Tangan Tapi Tidak Sama Dengan Tangannya Manusia Itu Berbeda Dengan Konsep Allah Punya Pendengaran Tapi Tidak Sama Dengan Pendengaran Manusia Kalau Kita Mengatakan Bahwa Allah Punya Tangan Tapi Tidak Sama Dengan Tangannya Manusia Masih Menganggap Allah Ta'ala Punya Jisim Punya Tangan Tapi Ketika Kita Mengatakan Bahwa Allah Punya Pendengaran Tapi Tidak Sama Dengan Pendengaran Manusia Ini Tidak Menganggap Allah Punya Jisim Karena Mendengar Tidak Harus Punya Jisim Melihat Tidak Harus Punya Jisim Sehingga Dua Konsep Ini Berbeda Apa Apa Namanya Antara Konsepnya Salafi Dengan Konsepnya Asyari Itu Berbeda Kalau Kita Mengatakan Allah Itu Punya Sifat Mendengar Tapi Tidak Sama Dengan Pendengaran Manusia Itu Tidak Meniscayakan Allah Punya Telinga Kenapa Karena Mendengar Itu Tidak Harus Punya Telinga Begitu Juga Kemudian Dengan Cara Melihat Allah Punya Penglihatan Tapi Tidak Sama Dengan Penglihatan Manusia Itu Tidak Meniscayakan Allah Punya Mata Kenapa Karena Untuk Melihat Itu Tidak Harus Menggunakan Mata Ibar Kayak Sekarang Ada CCTV Masa Menggunakan Mata Kan Tidak Artinya Apa Untuk Melihat Sendiri Tidak Perlu Tidak Tidak Semuanya Harus Pake Mata Sehingga Asmari Itu Tetap Memahami Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetap Memiliki Pendengaran Tapi Tidak Sama Dengan Pendengaran Manusia Allah Punya Penglihatan Tapi Tidak Sama Dengan Penglihatan Manusia Kenapa Karena Tidak Ada Unsur Tajisim Disitu Berbeda Dengan Salafi Yang Mengatakan Bahwa Allah Punya Tangan Tapi Tidak Sama Dengan Tangan Manusia Ada Unsur Tajisim Meskipun Tidak Sama Tetap Tajisim Kayak Ibarat Begini Allah Punya Tangan Tapi Tidak Sama Dengan Tangan Manusia Ya Meskipun Tangannya Sampai Ya Tidak Sama Dengan Tangannya Manusia Tetap Tajisim Meskipun Tidak Sama Dengan Tangannya Manusia Tetap Ada Unsur Tajisim Atau Kucing Kucing Punya Tangan Tapi Tidak Sama Dengan Tangannya Manusia Tetap Meskipun Tidak Sama Dengan Tangannya Manusia Tapi Tetap Ada Unsur Tajisim Disitu Nah Ini Yang Kemudian Membedakan Antara Konsepnya Orang-orang Salafi Dengan Konsepnya Ulama Ahlus Sunnah Waljamah Di dalam Memahami Ayat-ayat Ini Itu Sepintas Seperti Itu Apa Perlu Lanjut Apa Langsung Sambil Kita Ngobrol Ini Sedikit Ada Mungkin Yang Ingin Kami Perjelas Belum Lalu Letak Kemiripan Antara Manhat Wahabi Dengan Manhat Nah Ahlus Sunnah Waljamah Mungkin Yang Dapat Kami Ambil Kesenggulan Wahabi Kesannya Sama Seperti Manhat Salaf Yaitu Tafwid Apa Bisa Kami Simbulkan Seperti Contoh Dalam Ayat Dalam Ayat Ayat Dalam Ayat Bapak Edi Itu Kan Jumhur Salaf Lebih Memilih Untuk Tafwid Dalam Mengumitari Ayat-ayat Mungkin Diperjelas Dalam Ayat Sebenarnya 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 Di dalam Menyikati Ayat-ayat Sifat Ada Tiga Kelompok Sebenarnya Yang Pertama Ada Tafwid Mayoritas Ulama Salaf Tapi Ada Ulama Salaf Yang Mentakwil Ada Juga Takwil Ini Biasanya Dipakai Oleh Ulama Kholaf Tapi Banyak Juga Ulama Kholaf Yang Mentakwil Ada Juga Ulama Orang-orang Salafi Yang Memaknainya Secara Wahir Nasih Ini Beda Antara Tafwid Sama Memaknainya Secara Literal Kalau Tafwid Itu Secara Definisi Itu Memasrahkan Sepenuhnya Makna Dan Kaif Kepada Allah Jadi Ketika Mereka Ditanya Bagaimana Anda Memahami Tentang Lafad Yadullah Fauk Aibihim Mereka Hanya Aman Nabi Kullumin Indir Rabbina Kami Hanya Beriman Bahwa Ini Adalah Ayat Yang Datang Dari Allah Berbeda Dengan Salafi Salafi Bukan Aman Nabi Kullumin Indir Rabbina Mereka Mereka bukan memasrahkan, tapi memaknai. Tangan, ya dunia diartikan tangan, jaware. Kemudian ainun, ya diartikan mata, jaware. Makanya, karena cara berpikir mereka adalah berpikir literal. Apa yang ada di dalam Quran, maka akan diartikan secara literal. Apa yang tidak ada, maka juga tidak diartikan. Mereka tidak mengadakan. Makanya, tadi di awal, saya katakan bahwa orang salafi itu, ketika saya baca di situsnya bin Bas ibn Usaymin, menetapkan bahwa Allah Ta'ala itu punya mata. Kenapa punya mata? Karena di Quran memang ada. Tapi anehnya, mereka ketika ditanya, saya ada redaksinya. Ada asail mengatakan, Mereka kan mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu punya uzun. Apakah Allah bisa mendengar? Ya, bisa mendengar. Apakah menggunakan uzun? Kata ibn Usaymin. Tidak, Allah tidak punya uzun. Dijawab sama sahilnya. Kaifah yasm'u biduni uzun bagaimana mungkin, bagaimana caranya Allah bisa mendengar tanpa uzun, tanpa telinga. Mereka mengatakan, Kami tidak pernah menetapkan uzun bagi Allah. Kalau bagi redaksinya Ibn Usaymin, mereka mengatakan, mengatakan begini, Jadi yang ada di dalam Al-Quran, yang lurut dalam Al-Quran, itu cuma sama basur ain. Tidak ada uzun. Jadi kalau basur itu ada ainnya, tapi kalau sama itu tidak ada uzunnya. Saya mikir ini Allah, matanya ada, tapi telinganya tidak ada. Ini kan kemudian yang cukup lucu. Alasannya satu, karena memang di Al-Quran dan hadis tidak ada. Kalau yang ayun itu kan ada, berarti Allah punya mata. Nah itu seperti itu, Z. Nggak. Mungkin ada yang tanya lagi, Z. Atau saya lanjut. Ini saya belum ke sifat kalam. Terkait dengan tadi sifat tiga tadi, sama, basur, dan kalam. Ini sebenarnya kalau saya melihat ke kitab-kitab Tauhid, memang pembahasan sama basur ini tidak terlalu panjang. Ya karena memang, apa ya, hanya menjelaskan bahwa Allah Ta'ala itu ya punya pendengaran, tapi tidak sama dengan pendengaran manusia. Allah punya penglihatan, tapi juga tidak sama dengan penglihatan manusia, dan lain sebagainya. Itu saya lihat itu di berbagai syarah. Tidak begitu panjang penjelasan tentang hal ini. Justru, hal yang cukup panjang itu adalah ketika membahas tentang kalamullah. Bahkan samping panjangnya ilmu Tauhid, salah satu namanya adalah ilmu kalam. Kan ilmu Tauhid itu ada lima nama sebenarnya. Yang pertama adalah ilmu akidah, ilmu usuluddin, yang ketiga adalah ilmu kalam, yang keempat adalah fikhul akbar, yang kelima adalah apa ya, ada lima pokoknya. Ada ilmu Tauhid, ya ilmu Tauhid. Ada lima. Termasuk salah satu bagi ilmu Tauhid itu sendiri adalah ilmu kalam. Kenapa disebut dengan ilmu kalam? Ya karena memang pembahasan tentang kalam di dalam ilmu Tauhid. Itu cukup panjang dan cukup rumit. Bahkan, ada semacam tragedi yang cukup pelik yang pernah terjadi dalam sepanjang sejarah manusia. Bahkan, yang dulunya hanya perselisihan sifatnya, yang perang-perang pemikiran sampai kemudian berakibat pada tindakan-tindakan visi. Ini sebenarnya tentang masalah kalam. Jadi panjang sekali ketika membahas kalam. Nah, dalam versi kita mengatakan bahwa kalamullah, ini sebenarnya waktu sama AJS dulu pernah sempat saya bahas untuk pertemuan yang keberapa itu. Tapi bukan dalam kajian seri Akidatul Awam. Bahas apa gitu saya lupa bersama Ustadz Rakyat Peribumi ini. Apa namanya? Sempat saya bahas tentang sifat kalam. Bagi kita, kalamullah itu adalah kalam yang memang tidak bersuara dan juga tidak berhuruf. Berbeda dengan orang-orang salafi yang mengatakan bahwa kalamullah itu bersuara dan berhuruf. Dan kalamullah bagi kita meskipun tidak bersuara dan tidak berhuruf terkait dengan Al-Quran yang kita ada tiga sebenarnya Ustadz ya. Ada tiga. Ada tiga aliran di dalam agama Islam ketika memahami kalam. Kalamullah dalam hal ini adalah termasuk juga Al-Quran. Ada tiga aliran besar di dalam memahami kalam ini. Yang pertama ada orang-orang sunni ya. Ulama mayoritas. Yang kedua ada ulama salafi. Yang ketiga ada ulama mutazilah. atau yang sekarang ada orang-orang liberal kontemporer. Itu juga memberikan kontribusi di dalam memahami kalam itu sendiri. Sebenarnya cukup panjang sekali terkait dengan hal ini. Cuma secara ringkas memahaminya begini. Kalau yang gampang aja dulu ya. Yang salafi. Karena salafi itu karena literal. Karena literal itu gampang. Lebih oh gitu. Kalau salafi itu memahami bahwa kalam itu kalamullah itu bersuara dan juga berhuruf. Ada suaranya dan berhuruf. Bahkan yang ekstrim sampai disebutkan oleh Al-Bajuri ada juga yang ekstrim dari kalangan mereka mengatakan bahwa huruf-huruf yang kita baca dari Quran yang kita pegang saat ini itu Alhamdulillah ada suaranya itu itu juga kodim. Kenapa? Karena bagi mereka Allah kalau ngomong itu ada suaranya ada hurufnya. Sehingga bagi mereka oh berarti Al-Quran yang kita pegang saat ini huruf-hurufnya lafat-lafatnya itu kodim. Itu kodim. Itu bagi mereka. Bagi kita tidak. Bagi kita kalam itu ya kalam itu kalamnya Allah sebenarnya kalam itu ada dua ketika disebut kalamullah itu ada dua makna bagi ahlu sunnah wal jemaah. Yang pertama menunjukkan kepada kalam nafsi yang kedua merujuk kepada kalam lafzi itu bagi ulama ahlu sunnah wal jemaah. Nah kalam nafsi ya sedangkan yang didefinisikan di dalam kitab-kitab Tawahid kalam nafsi itu adalah kalamullah yang tidak bersuara dan juga tidak berhuruf. Itu kodim. Tapi kalam lafzinya kalam lafzinya yang kita pegang saat ini yang kita pegang saat ini yang kita baca saat ini itu hadis. Sehingga kalau kita pegang Quran lafad yang ada yang tertulis ya lafadnya hurufnya ya lafadnya hurufnya suaranya itu kalau yang merujuk kepada kalam itu itu hadis baru. Ya karena memang kalamullah itu tidak bersuara dan tidak berhuruf. tapi huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran memiliki koneksi dengan kalam nafsi yang ada di dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala karena sifat kalam itu adalah sifat yang ko imun bila dihi ta'ala sifat yang menetap di dalam dirinya Allah ta'ala dalam dirinya Allah subhanahu wa ta'ala nah kitab Al-Quran yang ada saat ini itu lafad-lafadnya memiliki koneksi dengan apa namanya dengan kalam nafsi yang ada di dalam zatnya Allah itu sendiri itu yang kedua sedangkan Muqtazila berbeda lagi Muqtazila itu memahami bahwa kalamullah itu baru yang ada saat ini bagi mereka ya baru Quran bagi mereka baru habis makhluk ya bagi mereka Quran itu hadis makhluk apa yang membedakan dengan kelompok sunni ya kan tadi dikatakan bahwa sunni juga mengatakan Al-Quran lafad-lafadnya saat ini itu hadis baru sama dengan Muqtazila cuman yang membedakan adalah antara Muqtazila dan sunni kalau sunni meskipun mengatakan bahwa lafad-lafad Al-Quran yang ada saat ini yang kalamullah itu meskipun dikatakan baru tapi ada koneksi ada hubungan dengan kalam nafsi yang tidak bisa dipisahkan jadi kalam nafsi disini adalah menunjukkan kepada madlul ya daripada kalam nafsi itu sendiri berbeda dengan Muqtazila Muqtazila mengatakan meskipun Al-Quran itu baru ayat-ayatnya huruf-hurufnya baru karena emang baru Allah tidak mungkin punya sifat qadim itu tidak ada koneksi dengan kalam nafsi karena bagi mereka Allah tidak memiliki kalam nafsi jadi ketika dalam Al-Quran misalnya ada ayat itu artinya Allah menciptakan kalam diciptakan misalnya di taruh di pohon bisa suara itu atas nama Allah nah itu seperti itu yang membedakan tiga kelompok ini nah sebenarnya kalau kita kaji sebenarnya apa yang dilakukan oleh Muqtazila ini tetap menyimpang tetap menyimpang cuman dia itu memiliki alasan-alasan tersendiri saya boleh kemukakan lah ya sedikit alasan-alasan yang dikemukakan oleh Muqtazila kenapa mereka menganggap bahwa kalamullah itu adalah makhluk pertama bagi mereka kalau dikatakan kalamullah itu bukan makhluk berarti kalamullah itu kodim kalau kalamullah itu kodim berarti ada dua eksistensi yang kodim ada Allah ada kalamnya itu mustahil bagi mereka tapi ada yang satu poin yang sangat penting dari konsep ini paradigma atau pandangan Muqtazila yang mengatakan bahwa kalamullah itu makhluk ini sebenarnya sebagai bentuk respon terhadap keyakinan orang Nasrani nah orang Nasrani itu kan meyakini bahwa apa namanya Isa itu adalah kalimatullah dalam Al-Quran ya kalimatullah tapi di satu sisi kalimatullah itu maknanya ya Al-Quran kan bagi Muqtazila kalau kita meyakini bahwa kalimatullah atau kalamullah itu kodim ini akan mengesankan bahwa Isa itu juga kodim kenapa karena Isa kalimatullah kalau mengesankan kalimatullah atau Isa itu kodim seakan-akan membenarkan akidanya orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa Putra Marjam itu kodim nah untuk menepis itu Muqtazila kemudian ini kalau dibiarkan mengatakan bahwa kalamullah itu adalah kodim nah ini bisa menjadi kabar baik bagi orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa Putra Marjam itu adalah kodim kenapa karena dia adalah kalimatullah nah untuk menipis itu kemudian Muqtazila menganggap bahwa kalimatullah itu atau kalamullah itu adalah makhluk ini sebenarnya menjadi poin yang mungkin tidak banyak disampaikan ketika menjelaskan tentang apa namanya kalamullah atau kemahlukan Allah kemahlukan kalamullah nah kalau kita mengkaji sejarah Ustaz Nguh terkait dengan kemahlukan Quran ini sebenarnya cukup pelik ya bahkan dulu kan orang pertama yang mengatakan bahwa kalamullah itu makhluk itu kan sebenarnya Ja'at bin Dirham Ja'at bin Dirham ini adalah orang yang hidup di masanya Khalifah Hisham bin Malik akhir daripada dinasti Umayyah mereka Ja'at bin Dirham ini adalah orang pertama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk atau kalamullah itu adalah makhluk dari mana dia dapat paham ini ternyata ketika ditelusuri pemahaman ini didapat dari Labid bin Al-Aqsom seorang Yahudi yang pernah menyihir Nabi ada dulu Nabi pernah disihir oleh seorang Yahudi namanya Labid bin Al-Aqsom nah Labid bin Al-Aqsom ini menganggap bahwa kan orang Yahudi kitab sucinya adalah Taurat bagi Labid bin Al-Aqsom Taurat itu adalah makhluk ya karena memang jelas ya buatan manusia bikinan karya manusia bagi Labid bin Al-Aqsom Taurat ini yang diklaim sebagai kitab suci adalah buatan buatan sehingga Al-Quran pun yang sebenarnya itu juga dinisbatkan kepada Allah ya seharusnya kan sama-sama kitab suci ya Taurat sama Quran sama Injil sama-sama kitab suci bagi Labid bin Al-Aqsom karena Taurat itu adalah makhluk ya maka seharusnya Quran juga makhluk sama-sama berasal dari Allah jadi sama-sama nah ternyata teologi ini kemudian dianud oleh Ja'ad bin Dirham Ja'ad bin Dirham kemudian dipopulerkan oleh Ja'ad bin Dirham hanya saja pada saat itu Ja'ad bin Dirham sempat disembelih oleh Hisham bin Malik ya Hisham bin Malik khalifah pada saat itu karena mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk melalui gubernurnya bahkan saya lupa nama gubernurnya pada saat itu gubernurnya itu kan memang Ja'ad bin Dirham ini mempopulerkan kemahlukan Al-Quran mengatakan Kalabullah itu makhluk Al-Quran termasuk juga Al-Quran itu makhluk ini didengar oleh Hisham bin Malik lalu kemudian Hisham bin Malik ini memerintahkan gubernurnya untuk menangkap Ja'ad bin Dirham akhirnya ditangkap ditahan dan disuruh dibunuh akan tetapi gubernurnya ini tidak apa ya tidak menggubris perintah daripada Hisham bin Malik hingga akhirnya Hisham bin Malik itu menegur gubernurnya kenapa tidak dibunuh akhirnya kemudian Gubernurnya itu karena gubernurnya itu termasuk khotib di tempat itu ketika Idul Adha ya ketika Idul Adha khotibnya tadi itu atau gubernurnya tadi itu apa namanya berceramah jadi khotib dan dia mengatakan begini ya ayyuhannas bahu takobbalallahu subhayakum berkorbanlah kalian semua semoga Allah menerima korban-korban kalian kenapa fa'ini mudohhin bilja'di bidirham karena sebentar lagi saya juga akan berkorban siapa yang mau dikorbankan Ja'ad bin Dirham jadi pernah sempat terjadi tragedi seperti itu jadi jelajah Ad bin Dirham itu sampai kemudian disembelah oleh khalifah pada saat itu oleh pemimpin gubernur pada saat itu atas perintah daripada khalifah Hisham bin Malik disembelah beneran gara-gara pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk karena dianggap menjadi sebagai fitnah bagi manusia itu sendiri nah kemudian ternyata faham ini muncul lagi pada periode khalifah Abbasiyyah tepatnya di khalifah Al-Ma'mun khalifah Al-Ma'mun itu termasuk salah satu khalifah yang berakidah apa namanya yang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk alasannya sebenarnya cukup logis artinya cukup masuk akal alasannya pertama kenapa sih khalifah Al-Ma'mun itu bisa beranggapan dan meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk dan lebih mengikuti pendapatnya Mu'tazilah dari pendapat pendapat para ulama yang lain alasannya pertama khalifah Al-Ma'mun itu lahir dari perempuan Persia dimana Persia itu memiliki tradisi yang cukup kental dengan nalarnya sedangkan Mu'tazilah itu sangat kental dengan nal jadi cocok dengan pahamnya Mu'tazilah jadi ikut itu salah satunya yang kedua faktornya pada masa khalifah Al-Ma'mun itu sudah banyak terjadi pemalsuan pemalsuan terhadap hadis jadi banyak hadis-hadis yang kemudian banyak dipalsukan artinya pada saat itu sudah banyak dipalsukan ya sudah banyak dipalsukan banyak sekali beredar hadis-hadis palsu hadis-hadis maudu hadis-hadis ahad ahad ini ada yang soheh ya akhirnya kemudian khalifah Al-Ma'mun itu menemukan bahwa hadis yang melarang atau hadis yang mengancam dan mengatakan bahwa orang yang artinya begini hadis yang mengancam ada begini saya lupa hadisnya di dalam Al-Quran di dalam hadis itu ada hadis yang bunyinya begini kalau intinya begini hadis itu memang mengecam terhadap orang-orang yang menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk ada hadisnya saya agak lupa nama hadisnya akan tetapi hadis ini derajatnya ahad nah derajatnya ahad bagi Al-Ma'mun untuk hadis ahad itu tidak layak dijadikan sebagai basis atau argumen teologis tidak bisa dijadikan dalil dalam bidang akidah kenapa karena hadisnya masih ahad karena hadis tentang ancaman bahwa orang yang menganggap ancaman terhadap orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu mahluk itu hanya sifatnya ahad jadi Al-Ma'mun ini lebih memilih pada dalil akli dalil akal yang dikemukakan oleh Mu'tazila ketimbang memilih hadis yang derajatnya tidak sampai mutawatir ataupun yang lain karena hanya sebatas ahad atas dasar itu kemudian kalamullah itu bagi siapa bagi Khalifah Al-Ma'mun itu cocok dengan memahami bahwa kalamullah itu mahluk itu seperti itu cuman ya pasca Mu'tazila itu dihabiskan sampai selesai itu apa namanya kajian-kajian tentang kalamullah itu sudah mulai punah dan muncul lagi pada abad modern seperti Fazul Rahman Ali Mabru Hasan Hanafi masuk Mun Im Sirli dan lain sebagainya baru muncul lagi itu seperti itu set oke mungkin poin yang akan kami perjelas minta perjelas itu set tentang pembagian kalam barusan di ya dijelaskan bahwa kalam itu dibagi menjadi dua yang satu adalah kalam nafsi yang kedua adalah kalam nafsi yaitu Al-Quran mushaf pada kita pada kita dijelaskan barusan titik tekan yang ada dalam pahal al-usna'u jamah kalam lafdi meskipun itu grupa makhluk dan hadis itu masih punya ikatan ikatan yang kuat dengan kalam nafsi nah yang ingin kalian perjelasin ikatan apa yang dimiliki oleh kalam lafdi dan juga kalam lafsi apakah dalam bentuk maknanya atau dalam bentuk interpretasinya seperti itu penjelasan ini bisa kita dapat di syarahnya yang ditulis oleh Al-Bajuri itu beliau mengatakan begini di dalam Al-Quran adanya Al-Quran yang kita pegang saat ini lafad-lafadnya makhluk ya kan akan baru dicetak lafadnya akan baru dicetak ya kayak sekarang apa namanya Quran ya saya pegang Quran misalnya atau buku ini ya ini kan baru ini kapan dicetakkan begitu baru atau juga suara dan juga bahasa Arab bahasa Arab itu sejak kapan sih ada ya kan sejak paling lama kan sejak manusia ada kan begitu sedangkan Allah sudah ada sebelumnya kan begitu sehingga kemudian untuk mengatakan bahwa Al-Quran yang kita pegang saat ini adalah kodim itu lafadnya maksudnya lafadnya hurufnya suaranya itu itu tidak sesuai dengan sifat atau zat bagi Allah itu sendiri yang sifatnya kodim gak gak ngeplak sehingga para ulama meyakini bahwa Al-Quran yang kita pegang saat ini huruf-hurufnya lafad-lafadnya hadis akan tetapi ketika kita madlul artinya akan begini di dalam Al-Quran misal ada ayat berikanlah solat dan tunaikanlah zakat ternyata madlul ini sesuai dengan kalam nafsi yang ada di dalam zatnya Allah itu maksudnya ada koneksi seandainya hijab kita dibuka katanya Al-Bajuri seandainya hijab kita ini dibuka maka kita akan memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memang benar-benar memerintahkan kita untuk melaksanakan solat dan menunaikan zakat itu seperti itu jadi apa namanya tulisan-tulisan yang ada di mushab ini merupakan simbol dari makna atau kalam yang ko imbidatihi ta'ala kalam yang melekat di dalam zatnya merupakan simbol bagi makna bagi apa namanya bagi sifat yang melekat di dalam zatnya Allah itu yang maksud punya koneksi berbeda dengan Mu'tazila yang mengatakan bahwa tidak tidak ada keterikatan karena mereka tidak pernah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu punya kalam nafsi seperti itu Ustaz kami pernah sedikit membaca bukunya di Munim Siri entah itu di website atau berupa buku kami pernah membaca bahwa Munim Siri ini entah juga dia menukil atau memang ini pendapatnya Al-Quran yang ada pada masa kita yang ada di tangan kita saat ini itu adalah sebuah interpretasi dari Nabi Muhammad selaku penerima wahyu jadi bagaimana bagi kita selaku Allah sudah menikapi hal ini jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sebuah interpretasi atau tafsiran dari Kalamung yang Labih Harsin Walabi Saudin tadi itu oleh Nabi Muhammad jadi Nabi Muhammad yang menjadi penginter interpretasi itu bagaimana kita menikapi begini sebenarnya ini saya mohon izin saya bukan promosi saya tidak promosi karena memang stok bukunya sudah habis saya kemarin nulis buku ini saya tidak promosi bukunya sudah habis saya tidak nyata lagi memang sudah habis memang sudah dipesan sama orang habis saya tidak promosi di dalam buku ini saya mengkritik memang pemikiran Abdul Karim Sorus bahkan lebih liberal lagi daripada Munim Siri itu lebih liberal lagi di dalam buku ini saya menampilkan bukan hanya Munim Siri ada empat tokoh saya memang saya tempelkan empat tokoh saja yang saya anggap sebagai tokoh liberal yang memiliki basis argumentasi ketika membahas ini ada ada empat tokoh ada pertama Fazul Wahman Munim Siri Nasr Hamid Abu Zaid dan Ali Mabruk karena ketika mengkaji tentang apa namanya wahyu itu sendiri ketika mengkaji tentang wahyu itu sendiri saya katakan tadi kalam ada tiga aliran pertama aliran salafi sunni dan juga liberal dari liberal ini yang saya jadikan cempel ada Fazul Wahman ada Mun Insiri ada Nasr Hamid Abu Zaid ada Ali Mabruk yang dari liberal ini mengatakan bahwa Al-Quran yang ada saat ini lafatnya berasal dari Nabi Muhammad lafatnya berasal dari Nabi Muhammad bahkan ya termasuk yang dikatakan oleh Mun Insiri atau juga siapa namanya Ali Mabruk atau juga siapa namanya ini Abdul Karim Sorus mereka menyatakan bahwa Al-Quran yang ada saat ini merupakan hasil penerjemahan Nabi terhadap wahyu yang ia terima jadi bahasanya begini Nabi hanya mendapat inspirasi lalu inspirasi itu ia ucapkan menggunakan lafat-lafat dari Nabi Muhammad itu sendiri jadi yang membahasakan yang menarasikan itu dari Nabi tapi idenya dari Allah idenya dari Allah idenya dari Allah yang menarasikan itu Nabi Muhammad dari empat tokoh yang saya saya jadikan sampel ini semuanya mengatakan seperti itu tapi dari empat tokoh ini memiliki argumentasi masing-masing makanya saya tampilkan Abdul Karim Sorus memiliki argumentasi sendiri Fazul Rahman memiliki argumentasi sendiri Mun Im Siri memiliki argumentasi sendiri Nasr Hamid memiliki argumentasi sendiri saya bercontoh kalau yang Mun Im Siri agak panjang sebenarnya saya kasih contoh yang Ali Mabruk kenapa Ali Mabruk mengatakan bahwa Al-Quran yang ada saat ini itu Nabi yang bikin lafatnya Nabi yang bikin dia hanya menerjemahkan dalam bahasa Arab dari ide atau inspirasi yang ia terima alasannya begini kenal Al-Quran bisa dibaca di ganti misal kata mereka kata Al-Quran Al-Quran itu bisa dibaca Sami'un Alim bisa dibaca Sami'un Basir bisa diganti-ganti jadi lafat Al-Quran itu bisa diganti-ganti nah itu ada hadisnya ternyata ada hadisnya ada hadisnya dia dia mengutip kepada hadis Ali Mabruk itu mengatakan bahwa lafat Al-Quran itu bisa diganti-ganti itu mengutip merujuk kepada hadis nah kata mereka seandainya lafat Al-Quran itu berasal dari Allah maka tidak mungkin Nabi mengajarkan ayat Al-Quran boleh diganti-ganti tapi Nabi sendiri mengajarkan kepada kita bahwa ayat Al-Quran itu bisa diganti-ganti nah karena bisa diganti-ganti berarti bukan dari Allah tapi dari Nabi Muhammad itu itu salah satu argumen dari Ali Mabruk kalau Fazul Rahman mengatakan begini tidak ada satu pun dalam ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dibawa oleh Malaikat Jibril tidak ada kata Flam tunjukkan kepada saya kalau ada satu ayat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Malaikat Jibril melalui Malaikat Jibril tidak ada kenapa karena bagi Fazul Rahman Al-Quran itu turun secara merupakan pengalaman spiritual artinya tidak melibatkan pihak ketiga arti murni hubungan antara Allah dengan Nabi jadi murni inspirasi karena memang di dalam Al-Quran tidak ada satu pun ayat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dibawa oleh Malaikat Jibril yang ada di dalam Al-Quran itu yang membawa Al-Quran itu adalah Ruhul Amin Nazalabihi Ruhul Amin bukan Malaikat Jibril tapi Ruhul Amin bagi Fazul Rahman Ruhul Amin itu bukan Malaikat Jibril antara Malaikat dengan Ruh itu beda nah ini dibuktikan saya contohkan dalilnya siapa namanya Fazul Rahman itu sebenarnya kalau bicara ini agak panjang karena ini sampai jadi buku saya agak saya agak lupa nanya ayat entar kenapa sih siapa namanya Fazul Rahman membedakan antara Ruhul Amin jadi bagi siapa bagi Fazul Rahman Ruhul Amin itu bukan Malaikat kan tadi yang mengatakan begini Al-Quran itu dibawa oleh Ruhul Amin kepada Nabi Muhammad Nazalabihi Ruhul Amin bukan Malaikat Jibril ya tapi Ruhul Amin kata Fazul Rahman Ruhul Amin itu bukan Malaikat bukan Malaikat Jibril kenapa karena dalam ayat yang lain mengatakan bahwa Yuna Zilul Malaikata Birruhi jadi Malaikat dan Ruhul itu beda Yuna Zilul Malaikata Malaikat turun Birruhi dengan membawa Ruh berarti Ruhul itu bukan Malaikat jadi antara Malaikat dengan Ruhul beda karena ada ayat Yuna Zilul Malaikata Birruhi Malaikat turun Birruhi dengan membawa Ruh padahal tadi dikatakan bahwa yang membawa Al-Quran kepada Nabi itu adalah Nazalabihi Ruhul Amin berarti bukan Malaikat karena dalam ayat yang lain antara Malaikat dan Ruhul itu berbeda sehingga bagi bagi Fazul Rahman ayat-ayat apa namanya pengalaman kewahyuan itu murni pengalaman internal yang tidak melibatkan pihak ketiga tidak melibatkan tidak melibatkan pihak ketiga di satu sisi kata Fazul Rahman tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang pernah menjelaskan bahwa ada Malaikat turun bahwa Wahyu tidak ada tidak ada Malaikat itu kata Malaikat siapa namanya kata Fazul Rahman sama Allah tidak dibolehkan turun kepada ke muka bumi katanya Fazul Rahman tidak kami turunkan Malaikat itu ke bumi tidak ada meskipun kata Fazul Rahman Malaikat pernah diturunkan ke muka bumi yang sebagaimana yang terjadi turun kepada Nabi Ibrahim ketika ingin mengadap Nabi Lut itu kan masih soan dulu kepada Nabi Ibrahim dalam Quran itu itu sama sekali turun dalam rangka tidak membawa Wahyu cuma mau ngasih kabar jadi di dalam Al-Quran kata tidak ada suatu pun ayat yang mengatakan bahwa Malaikat itu turun membawa Wahyu tidak ada karena memang bagi mereka Wahyu itu adalah pengalaman internal pengalaman internal apa kritik-kritik yang bisa saya sebutkan begini karena agak mirip termasuk juga Abdul Karim Sorus yang saya kaji dalam buku ini Abdul Karim Sorus itu memberikan bagaimana Wahyu itu bisa atau kalamullah itu yang dari awalnya tidak bersuara dan tidak bisa sampai kepada kita itu mengilustrasikan banyak ada seperti mengilustrasikan seperti orang kesurupan orang kesurupan jadi Nabi Muhammad itu kalau orang kesurupan orang kesurupan orang kesurupan ketempelan itu kan kadang ngomong-ngomong ngomong bicara kira-kira yang ngomong siapa kalau orang kesurupan bukan dirinya tapi jin jin yang mempelkan tapi melalui mulutnya Nabi Muhammad kenapa dia menggunakan mulutnya karena tidak bisa jin itu sendiri ngomong langsung sama manusia yang lain tapi dia harus melalui mulutnya orang yang kesurupan sama sama ketika Allah ingin nah kata tapi kata Anu ya ini belum saya kritik kata Abdul Karim Sorus sama kata mereka kata Abdul Karim Sorus ketika Allah ingin berbicara kepada manusia maka dia gunakan lisan Nabi itu jadi Allah yang berbicara itu lewat lisan Nabi ia juga mengilustrasikan seperti buah pohon buah pohon bagaimana sih apa namanya wahyu itu bisa turun atau kalamullah itu bisa sampai kepada manusia dia mengilustrasikan seperti buah pohon buah pohon itu seperti apa seperti begini gambarannya begini pohon itu kan berbuah pohon itu adalah berbuah nah Abdul Karim Sorus itu mengilustrasikan Al-Quran itu merupakan buah daripada Nabi Muhammad al-Quran itu merupakan buah dari Nabi Muhammad jadi Nabi Muhammad ibarat pohon Al-Quran itu ibarat buahnya nah kalau pohon bisa berbuah kira-kira yang membuat ia berbuah itu kan tetap pengeran sebenarnya kan ya yang pohon berbuah itu sebenarnya meskipun berbuah yang membuat dia berbuah itu kan pengeran tapi meskipun Allah yang telah membuat pohon itu berbuah apakah kita mau mengatakan itu buahnya pengeran bukan misal ada pisang ya ada pisang ya pisang berbuah keluar pisang meskipun Allah sebenarnya yang membuat pisang itu berbuah apakah kita mau mengatakan bahwa pisang itu adalah buahnya Allah tidak kan tapi buah pohon pisang itu sama kata sorus meskipun Al-Quran itu yang merupakan buah dari Nabi apakah untuk mengatakan untuk menjadi orang yang bertauhid harus mengatakan bahwa Al-Quran itu kalam Allah enggak tetap perkataan Nabi karena buahnya Nabi bukan buahnya Allah jadi mengatakan Al-Quran itu ya kalamnya Nabi Muhammad perkataannya Nabi Muhammad jadi banyak sebenarnya ilustrasi yang diberikan oleh ada yang mengelusurkan seperti tape recorder tape recorder cuma ada beberapa bantahan yang bisa saya berikan disini ada ada ntar saya lihat daftar isinya saya agak lupa sudah lama ada setidaknya ada empat ada empat untuk membuktikan bahwa Al-Quran yang ada saat ini bukan perkataan Nabi Muhammad bukan penerjemahan Nabi Muhammad tapi memang langsung dari Allah satu yang paling mudah kita menggunakan teori sejarah di dalam Al-Quran tadi kan dikatakan ya bahwa Al-Quran itu Nabi yang bikin hanya Nabi hanya dapat inspirasi kata mereka tapi Nabi yang membikin ibarat orang bikin syair ibarat orang bikin syair hanya dapat inspirasi lalu syair itu kan yang melafatkan itu kan gambar ada yang mengelusurkan seperti itu sangkan pertama di dalam hadis atau yang menceritakan tentang fenomena wahyu di Gua Hiro dan fenomena wahyu yang setelahnya itu di dalam hadis-hadis saat Nabi menerima wahyu itu Nabi sampai keringetan sampai keringetan benar-benar keringetan bahkan dalam satu versi pernah sampai tersungkur jatuh kira-kira kalau Nabi hanya dapat inspirasi dari Allah hanya dapat inspirasi bisa gak sampai kemudian sampai keringetan seperti itu kalau hanya sekedar inspirasi kan gak mungkin sampai ada efek-efek psikologis ini kan masa kita orang kita kan dapat inspirasi kan dari pengeran untuk ngarang apa gitu kan apa yang dapat dari pengeran masa hanya dapat inspirasi tapi sampai ada dampak-dampak psikologis terhadap apa namanya tubuh kita kan tidak mungkin justru kemudian dampak-dampak psikologis itu munculnya keringetan itu pasti karena ada pertemuan dengan sosok di luar dia kayak orang ketemuan itu kan pasti takut keringetan kalau hanya sekedar dapat inspirasi mau keringetan gak masuk akal makanya para ulama oh berarti apa namanya fenomena wahyu ini bukan hanya sekedar fenomena internal yang hanya inspirasi tapi pasti melibatkan malaikat jibril yang membuat nabi muhammad sampai ketakutan kalau ketemu malaikat jibril kan wajar kan kalau sampai keringetan karena bertemu dengan sosok yang memang tidak pernah beliau temukan sebelumnya kan wajar kalau sampai takut sebetulnya sampai wahyu masuk akal tapi kalau hanya sekedar inspirasi kayak dapat wangsir begitu lalu hanya dapat maknanya saja lalu kemudian menarasikan pakai bahasanya nabi ini gak masuk akal itu yang pertama yang kedua di dalam Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran itu mengandung nilai i'ajiz atau ini mitabilitas mandung nilai i'ajiz nah nabi muhammad itu ummi bukan penyair ya benar masa bukan penyair ummi kok bisa mengarang kata atau kalimat yang sampai saat ini tidak bisa ditandingi sampai saat ini tidak bisa ditandingi meskipun nanti kalau mutazila itu kemujizan Al-Quran itu bukan terhadap ayat-ayatnya kalau mutazila itu mengatakan bahwa kemujizan Al-Quran itu bukan ada di langkaian kalimatnya kata mereka bisa manusia bikin seperti Al-Quran itu bisa hanya saja sama Allah dipalingkan biar tidak bikin namanya ijaz syurfah dipalingkan sama Allah biar gak bikin sebenarnya bisa bikin tapi sama Allah dipalingkan itu namanya ijaz syurfah dipalingkan di dalam Al-Quran ayat-ayatnya itu mengandung nilai ijaz yang mana kalimat-kalimatnya itu sampai saat ini tidak bisa ditandingi seandainya lafat-lafat Al-Quran itu buatan Nabi tidak mungkin memiliki nilai ijaz tidak mungkin lafat-lafat Al-Quran itu bisa indah bahkan sampai memikat dan buktinya antara Al-Quran sama hadis itu beda kalau hadis kan berkata Nabi Al-Quran perkataan Allah jadi Al-Quran kan nilai ijaznya kan tinggi sedangkan hadis tidak ini menunjukkan berarti kalau hadis dari Nabi buktinya ya nilai belagonya biasa-biasa tidak sama seperti Al-Quran sedangkan Al-Quran nilai ijaznya cuman sama ini dikritik ketiknya gimana bilangnya begini hadis itu bahasa bahasa lisan sedangkan bahasa Al-Quran itu bahasa buku kata dia apa saya kalau ngomong bahasanya beda dengan ketika saya nulis katanya jadi hadis itu bahasa lisannya Nabi maka tidak beraturan biasa tidak ada nilai sestranya sedangkan Al-Quran itu bahasa tulis kayak saya sendiri katanya saya kalau ngomong sekarang belepotan biasa tidak tapi ketika saya nulis tulisan saya dengan apa yang saya ucapkan nilai narasinya cara membangun argumennya itu beda jadi mengatakan tetap mengatakan tapi buku itu tetap tulisan saya tetap perkataan saya katanya siapanya meninsir saya mikirnya begini lalu saya saya mikirnya begini yang saya tuangkan dalam kitab ini kalau memang Al-Quran yang ada saat ini merupakan bahasa tulis Nabi sejak kapan Nabi Muhammad jadi penulis itu sejak jadi Nabi jadi penulis penulis Quran kalau namanya penulis kalau sejak jadi awal jadi Nabi berarti dia penulis pertama kan ya artinya penulis pemula kan ya ketika jadi Nabi kan Nabi mulai menulis Quran berarti kan ketika dia dapat wahyu berarti ayat ikra' bismillahir bikal ladhi hola' itu adalah ayat yang ditulis Nabi bikinan Nabi saat Nabi menjadi penulis pemula saya mikir kenapa penulis pemula tapi kok langsung indah bahasanya ikra' bismillahir bikal ladhi hola' hola' insana min alat justru antara sastra di ayat-ayat makiyah dan ayat madani itu sama seharus soalnya kan begini namanya penulis itu kan bertahap ketika penulis pemula ya wajar ketika nulis awal-awal kan biasanya bahasanya belum tertata belum bagus baru nanti kalau sudah puluhan tahun atau kayak Ustaz Ahyad bahasanya sudah mengalir saya yakin ketika Ustaz Ahyad ketika awal-awal menulis tidak sebagus sekarang kan begitu logikanya tapi Nabi Muhammad kalau memang Al-Quran itu bahasa tulisnya Nabi kenapa ketika awal-awal mengarang Quran itu kok langsung bagus langsung indah bukan beliau penulis pemula pada saat jadi Nabi nah ini yang kemudian menjadi cukup apa namanya cukup problematik dari apa yang disampaikan oleh para pemikir-pemikir kontemporer itu banyak terkait dengan hal ini agak panjang cuman bukunya sudah habis saya belum cetak lagi sebenarnya ada niatan yang punya pertanyaan bagus saya kirim bukunya tapi bukunya sudah habis bagaimana mungkin bisa kita lanjutkan sesi pertanyaan kalau bisa saya jawab kalau gak bisa ini ada ada kiai-kiai ini ada kiai Andi kalau tidak bisa nanti saya bisa bantu ke beliau sebelum tindak ke sesi tanya-tanya jawab mungkin akan kami sempurkan bahwa beliau baru saja menjelaskan tentang pandangan pandangan orang-orang seperti Muneziri Pak Jokohman Bali teman-temannya jadi mungkin di komentar tadi ada yang sedikit salah paham jadi sebenarnya beliau itu menjelaskan hikayah tentang pemahaman-pemahaman mereka kemudian dibantah di air bangsa tadi tentang masalah pendapat orang-orang liberal itu yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah penasiran dari Nabi yang idinya berasal dari Allah itu dibantah dengan banyak salibantahan cuma yang barusan yang sebutkan barusan ini itu saya bisa nangkep ada dua saya bisa nangkep ada dua yang pertama itu adalah bahwa andaikan memang Al-Quran andaikan Al-Quran itu memang berupa idenya Allah yang kemudian diinterpretasi oleh Nabi maka seharusnya saat Nabi Muhammad menerima wakil ini tidak perlu ada perubahan psikologis perubahan psikologis yang sebenarnya menunjukkan bahwasannya itu ada terjadi gesekan antar dua makhluk yaitu Nabi dan juga malaikat jadi perubahan psikologis ini itu bisa disimpulkan atau bisa diartikan sebagai petunjuk bahwasannya Nabi Muhammad ini mendapatkan wahyu yang dibawa oleh orang lain jadi tidak hanya berupa ide yang kemudian diinterpretasi ditafsiri oleh Nabi menjadi Al-Quran nah untuk yang kedua teman-teman kalian bantahnya Al-Quran itu bukanlah berupa penafsiran dari Nabi yang ide berasal dari Tuhan hal ini apa atau dari mana kita bisa ambil ini untuk membantahnya itu bisa dilihat bahwa Al-Quran itu punya satu sifat yang menjadi menjadikan Al-Quran itu sebagai mujizatnya Nabi Muhammad s.a.w. yaitu adalah sifat ijaz sifat ijaz yang dimiliki Al-Quran ini sampai-sampai dianggap mustahil untuk bisa diciptakan oleh orang-orang lain atau diciptakan oleh wahdukman Nabi itu sendiri sebagaimana maklum menulis sifat umi sifat umi itu adalah sifat buta buta tulis dan buta baca tidak bisa menulis tidak bisa membaca nah maka aneh andaikan ada orang yang tidak bisa menulis dan juga tidak bisa membaca tapi bisa menafsiri dan meninterpretasi wahyu atau kalamullah menjadi Al-Quran mungkin ini sekedar kesimpulan yang bisa saya sampaikan selanjutnya mari kita buka sesi tanya-jawab mungkin akan dibuka dua pertanyaan ya dua pertanyaan kalau yang mau dinaikkan silahkan komen tanya nanti akan kita naikkan kalau mungkin tidak berkenal untuk dinaikkan ya itu bisa dinaikkan atas nama atas nama siapa itu rakyat ribu misal rakyat ribu ini atau nama rakyat ribu ini assalamualaikum bisa langsung ditutarkan mbak assalamualaikum 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 ada pertanyaan istri namun sebelumnya gimana keberan sehat alhamdulillah sehat ini pertanyaan dari saya kemarin ada yang bertanya terkait kalamullah namun saya belum bisa jawab ya ini kan kalamullah itu kodim contohnya misalnya kayak al-Quran nah pertanyaannya adalah apakah kalamullah apakah kalamullah yang kodim itu hanya terbatas pada al-Quran dalam artian apakah kayak ketika di dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya Allah itu muka lamah dengan malaikat kemudian muka lamah dengan musa apakah itu juga masuk kepada kalamullah yang kodim namun lain dari Al-Quran dalam artian ada kalamullah yang kodim namun selain Al-Quran misalnya kayak suhuk Ibrahim atau hal-hal yang lain bahkan gak jadi musraf ketika Allah bukan lamah dengan Nabi Musa kemudian misalnya juga apakah hadis kodim masuk kepada kalamullah Al-Quran atau tidak mungkin begitu terima kasih Assalamualaikum Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam Waalaikumsalam jamin bisa menangkap pertanyaan soalnya di kami suaranya maklumnya maklumnya tidak bisa dipahami yang dari apa Ustadz rakyat beribuang saya agak lupa nama beliau itu Oh ya Ustadz gazeli ya Ustadz gazeli jaga-jaga mohon maaf agak agak-agak lupa soalnya nama sampein bianudik tok dipasangano apa namanya rakyat beribumi yang bahas kelima terus itu saya tanya tadi ada ada ibarat eh terkait dengan apakah eh kalamullah kalamullah yang koding tadi itu apa namanya ada kalamullah selain Al-Quran G yang kodim gitu Ustadz G Ustadz alamullah selain Al-Quran yang kodim seperti contoh mu kalamaknya Allah dengan Nabi Musa kemudian hadis kursi dan lain-lain G sebenarnya begini ya ada begini di dalam kitab apa ini ya di dalam kitab Al-Bajuri saya tempat tadi screenshot ya nih sesungguhnya lafad-lafad yang kita baca saat ini menunjukkan terhadap kalamullah yang kodim yang dulu itu pendapat ini menyalahi pendapat yang tahkik kenapa li anna ba'ba madlulihi kodimun wa ba'ba madlulihi hadisun jadi madlulnya daripada Quran itu sendiri ada yang kodim ada yang hadis di Quran sendiri ya Quran sendiri itu saya tidak bicara di luar Quran ya yang saya bicara di Qurannya dulu di dalam Qurannya sendiri ya madlulnya yang ditunjukkan itu ada yang kodim ada yang hadis apa yang kodim contohnya Allah la ilaha illa huwal hayul qayyu ini madlulnya kodim mulai zaman dulu mulai zaman dulu tapi wa ba'ba madlulihi hadisun tapi ada sebagian madlul daripada Quran itu hadis baru sebagaimana dalam firman Allah ayat ini sesungguhnya inna koruna kana min qawmi Musa sesungguhnya korun itu adalah kaumnya Nabi Musa lah ya kok pernyataan ini ya pernyataan atau inna fir'auna ala fil ardi waj'ala ahlaha syi'ayas ta'ifu ta'ifat ini madlulnya hadis kenapa karena fir'auna baru ada ketika Nabi Muhammad ketika fir'aun itu hidup ya sebelum fir'aun itu madlul ini ya apa namanya apa istilahnya sebelum fir'aun itu hidup ya sebelum fir'aun itu hidup ya madlulnya ya tidak merujuk kesana karena inna fir'auna ala fil ardi waj'ala ahlaha syi'ayas ta'ifu ta'ifatan minhum atau ayat inna koruna kana min qawmi Musa ini di azali gak ada kalau ini ya karena bilangnya sebagian madlulnya kur'an daripada yang kita baca itu hadis tapi menurut menurut al-bajuri kalau gak salah kitab ini syarah daripada jara khutu karena tadi saya banyak beberapa buka syarah kitabnya jara khutu ta'if kalau tidak salah ini syarahnya yang ditulis oleh imam al-bajuri mengatakan bahwa di dalam al-qur'an itu sendiri itu apa namanya madlulnya madlulnya itu hadis termasuk ketika juga berbicara dengan nabi Musa inni ana rubbuka fakhla'na'laik itu kan begitu sama dengan ini madlulnya habis madlulnya hadis ya karena memang kejadiannya saat itu saat kejadian nabi Musa itu tapi sekali lagi ini yang bukan bukan saya saat yang bilang tapi di di kitab berjuri itu madlul daripada kur'an itu ada yang hadis ada juga yang kodi itu seperti kalau yang kayak kayak ketika karena begini kan di kur'an itu ayat-ayatnya ya ayat-ayatnya itu kan banyak yang kemudian menceritakan masa lalu atau bagaimana percakapan Tuhan dengan yang lain dimana percakapan-percakapan orang-orang terdahulu itu kan ya termasuk hadis maka kata al-bajuri ini ya berarti madlulnya juga hadis jadi tidak semua madlul daripada ada kur'an itu itu kodi tapi ada yang hadis termasuk dengan apa namanya kalam ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu muka lamah dengan nabi Musa karena nabi Musa nya baru ada saat itu itu seperti itu seperti itu ini misal bapak rakyat itu kan pembahasan tentang madlul yang ada dalam yang menjawab dari pertanyaan apakah ada dari saya yang kodi dan itu berupa kalamullah misal kayak hadis kuci itu kan hadis kuci ada kalau kalamullah kan gitu cuma disampaikan oleh nabi saya begini saya begini set saya tidak bisa memberikan contoh sebenarnya cuman dari dari redaksi yang ditulis oleh Al-Bajuri ini apakah ada kalamullah yang kodim ataupun hadis di luar Al-Quran itu kayaknya kembali kepada muatan atau konten daripada kalamullah itu sendiri ketika kalam itu adalah kalam yang sifatnya interaksi kayak tadi apa namanya kalamnya Nabi Musa atau termasuk juga kalau hadis kuci karena saya tidak bisa mencontohkan anunya ya hadisnya ya saya tidak hafal hadis kuci sebenarnya kayaknya kembali saya tidak tapi saya mohon maaf saya tidak bisa berjauhan pasti cuman dari apa namanya dari ibarat yang ditulis oleh Al-Bajuri ini memberikan pemahaman kepada saya bahwa untuk mengukur apakah kalamullah ada kalamullah yang kodim selain Quran ataukah tidak itu sebenarnya kalau kita mengacu kepada sifatnya Allah sendiri memang kalamullah itu kodim tapi kalamnya Allah itu kodim tapi ada juga madlul daripada kalam itu sendiri tidak selamanya kodim kenapa karena ada firman-firman Allah yang kadang bermuka lama dengan makhluk itu sendiri sedangkan makhluknya baru hadis kayak begini ya tapi tidak tapi tidak menutup kemungkinan ada kalam-kalam Allah yang kodim di luar Quran ya ya ada kalam Allah yang kodim di luar tidak menutup kemungkinan akan tetapi begini ketika kita melihat firman Allah itu di luar Quran ya misal berinteraksi dengan manusia ini sulit kita mengatakan madlul itu daripada dari kalam itu adalah kodim kenapa karena buktinya ayat itu berinteraksi pada saat manusia itu hidup kayak kayak percakap karena emang manusia yang pernah bermuka lama dengan Allah ya Nabi Musa maka yang dicontohkan ya Nabi Musa maka ketika muka lama dengan Nabi Musa ya ketika muka lama dengan Nabi Musa Nabi Musanya hidup pada abad sekian ya maka dalam konteks bicara saat itu ya madlulnya hadis madlulnya hadis karena memang tidak Nabi Musa ada pada saat itu juga artinya Nabi Musanya tidak kodi sulit kita mengatakan bahwa firman Allah tadi saat itu ya madlulnya tadi itu mengatakan kodi mau Nabi Musanya baru ada saat manusia itu ada ya agak sulit sebenarnya saja karena emang ya saya sendiri tidak bisa memberikan jawaban pasti karena emang ya saya tidak pernah membuka suhuf-suhuf yang lain selain Quran suhuf Ibrahim itu seperti apa isinya saya juga tidak tahu tapi yang jelas dari kalam Allah ya kalam Allah ya kodim tapi ada madlul daripada kalam Allah itu yang hadis entah itu di Quran ataupun tidak kalau membuktikan sih saya tidak ada kan kalau untuk seperti apa ini saya tidak bisa membuktikan itu karena agak sulit ya ketika berbicara tentang hal yang sifatnya supranatural itu yang tidak dapat dijangkau oleh manusia itu agak sulit seperti apa Allah ngomong itu ya agak sulit hal-hal yang gaib sebenarnya ya hal-hal yang gaib sebenarnya untuk mengkonfirmasi ya pakai riwayat saya kurang paham kalau itu cuman ya ada kalau keterangan ada sedikit cuman ya tidak begitu menjawab tidak mengena kepada jawaban gitu set saya sudah lama tidak buka-buka tauhid ini set terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih